Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Kiageng Guru Official Channel Tadi pagi saya ditanya lagi tetangga sebelah di warung Tentang dinamika politik Indonesia Perdebatan, perbedaan, pertikaian, pertengkaran itu sudah hal yang biasa Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah sopan santun di dalam berdemokrasi Jadi demokrasi itu tidak hanya berbicara mengenai bagaimana cara memenangkan sebuah pertempuran politik Tetapi juga mempunyai etika politik Karena kita adalah komunitas manusia yang mempunyai sopan santun dan peradaban yang adiluhu Oleh karena itu di dalam upaya untuk memperebutkan kekuasaan sudah tentu dibutuhkan suatu komitmen dan juga kesadaran akan pentingnya sopan santun Lalu saya ditanya apakah persoalan yang sekarang terjadi misalnya antara Imam Besar Habib Rizik dengan pemerintah Ya saya sendiri tidak tahu persoalan apa yang sedang dibicarakan Akan tetapi kita dapat mengetahui bahwa persoalan-persoalan demikian ini pasti berurusan erat dengan persoalan-persoalan politik di dalam negeri Lalu apakah politik itu ya politik itu tentang kekuasaan negara Terutama adalah mempersiapkan pergantian pimpinan negara pada 2024 Jadi sekarang ini semua pihak tentu bersiap-siap untuk mencalonkan para pemimpin Dan siapa yang telah akan dapat memenangkan pertarungan di dalam pemilihan presiden dan makhluk presiden Sehingga apabila terjadi dinamika politik atau eskalasi politik yang semakin meningkat Ya saya kira hal ini adalah wajar saja Karena memang bahana demokrasi ini dibuka seluas-luasnya untuk saling memperlihatkan kemampuan dan kapabilitasnya Untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan Apakah hanya itu saja yang menjadi persoalan? Tentu saja tidak Ya di dalam politik ini tidak tunggal Banyak pemain di situ, banyak aktor Yang sudah saya sebutkan di beberapa video saya terdahulu Bahwa aktor-aktor di dalam negara ini Persoalannya adalah bagaimana mereka membangun grup-grup kepentingan Dan kelompok-kelompok yang ingin mempunyai kemenangan di 2024 Ya sekarang ini sudah sangat terlihat jelas Agar supaya dapat menjadi pemimpin di masa depan Jadi saya kira itu inti persoalan pokok Nah soal kejadian-kejadian atau peristiwa Atau ya taktik ataupun juga cara-cara Di dalam upaya bagaimana estafet ini dimulai Ya sudah baru tentu ini berubah dengan stat Dengan sosialisasi yang panjang Agar supaya masyarakat ini dapat memilih secara baik Tentang siapa pemimpin yang bakal dijadikan panutan Pada intinya apabila terjadi perdebatan Maupun terjadi pertikaian di dalam politik itu Biasanya selain tentang perebutan kekuasaan di masa depan Juga menyangkut persoalan-persoalan Dignite Apa itu Dignite itu? Menyangkut persoalan martabat Kekuasaan sendiri mempunyai keyakinan bahwa Mereka kuat karena dihidungi oleh undang-undang Mereka mampu bertindak karena memang ada protaknya Dan kemudian mereka berbuat Apa saja yang mereka gendaki Karena sudah mendapatkan legitimasi Rakyat melalui pemilu itu Yang memungkinkan mereka melakukan tindakan itu Dalam teori politik Tindakan-tindakan state atau pemerintah itu Ya biasanya ada tiga Tahapan pertama tentu dengan persuasi Dengan satu ujukan Supaya masyarakat itu berlaku dan bertindak Sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah Dan tidak mentah Namun demikian Legitimasi itu juga menyangkut penggunaan Kekuasaan secara paksa Alat-alat keamanan mengawasi dan mengontrol masyarakat sipil Dan tentara yang digunakan untuk Membelar atau mempertahankan kedaulatan wilayah Ya terkadang tentara pun juga dilibatkan di dalam urusan sipil Di dalam masalah digniti atau martabat atau kehormatan ini Sangat sensitif sekali Baik itu oleh kelompok-kelompok kepentingan Ya maupun Kelompok masyarakat Misalnya ya Kelompok adat Kelompok kepentingan Seperti FPI dan Imam Bersara Biblisik ini Yang sering dikatakan sebagai Oposan ya Saya kira Tidak tepat ya Tepatnya adalah ya Interest group atau kelompok kepentingan negara Yang tidak hanya satu dua ya banyak Yang punya kelompok Kelompok yang punya kepentingan Di dalam Negara ini Dan Saya kira juga Banyak hal yang sebetulnya tidak terlalu Dikersoalkan Hal yang kecil Tapi karena menyangkut masalah dignitas Masalah harga diri Masalah Itu menjadi sensitif Dan Bisa kemudian menjadi Satu Subyek yang Kemana-mana Yang sejujurnya Seharusnya itu tidak perlu terjadi Kemudian Apakah Perbedaan Itu karena Stigma atau labeling yang diberikan kepada Timah besar Lebih fisik Sebagai Oposan Ya saya kira Istilah itu Tidak tepat untuk digunakan Menyebut Interest group Dan Secara Historis kita ini Biasanya Interest group Kelompok-kelompok kepentingan itu Dimanggung Berdasarkan primodialisme Atau Ya berdasarkan Apa etnik Dia meras Berdasarkan Kepentingan Berdasarkan Ekonomi Status ekonomial Berdasarkan Latar belakang budaya Dan lain-lain Ya seperti lahirnya Yang Sumatera Yang Sulawesi Yang Java Dan sebagainya Itu kan menunjukkan bahwa Kita terbiasa Dengan Kelompok-kelompok Kepentingan Didasarkan pada primodialisme Yang Pada akhirnya Di dalam pemerintahan modern Selain Indonesia Merdeka Bung Karno Punyai Tiga Kelompok Yang satu Kelompok nasionalis Yang dua Kelompok Agamis Dan yang ketiga Kelompok komunis Dan kita tahu bahwa Hal itu Bermasalah Karena Satu dengan yang lainnya Kontroversi Maka Seperti sekarang ini Indonesia memilih pada Multikulturalism Sebagaimana yang Dicantumkan di dalam Selogan Dineka Tunggalika Yang disitu berbeda-beda Tetapi tetap satu Itu artinya apa Artinya bahwa kita Di Indonesia itu Ya Heterokin Multikultur Oleh karena itu Konsep Kehidupan kita Ini adalah Hidup bersama Di dalam perbedaan Ya itu sudah 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 kita Sepakati bersama Bahwa Di antara kita itu Tidak sama Banyak Perbedaan Hanya saja Management Di dalam Upaya Kita Menjadi Multikultur Menjadi Siap menerima Perbedaan Dalam hidup Kebersamaan ini Kan Sejarah kita sudah Memertikan Dengan Pancasila itu Bahwa Yang Dimaksudkan Adalah Bagaimana Supaya Kita bisa Saling Menghormati Yang tertera Dalam Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Kemudian juga Bagaimana Di dalam Pratek agama Ya Kita juga Telah Dituangkan Di dalam Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi Di dalam hal ini Ya Perbedaan-perbedaan Itu Dengan Pancasila Sebagai Platform ini Ideologis Dan negara ini Maka Hal-hal yang Bersifat Berbeda itu Dapat Dipadukan Artinya Dapat Diselaraskan Dengan Kebutuhan Yang lebih Dominan Yaitu Misalnya Persatuan Indonesia Dalam Upaya Perbedaan-perbedaan Itu dapat Dikomunikasikan Atau dapat Diberdukarkan Tetapi Bingkai Persatuan Indonesia Itu tetap Dipertahankan Demikian juga Persoalan Keadilan Sosial Misalnya Nah Di dalam Keadilan Sosial Juga demikian Bahwa Berbeda-beda Tetapi Di dalam Soal keadilan Semua orang Sama Di dalam Menerima Hak Dan Kewajiban Di dalam Keadilan Yang Dicitakan Jadi Hidup Di dalam Perbedaan Itu Memang Boleh dikatakan Juga Sulit Juga bisa Tetapi Mudah Juga Bisa Juga Ini tergantung Dari Cara Kita Untuk Melakukan Sosialisasi Dan Kehidupan Bertetangga Baik Harusnya Dimiliki oleh Setiap Orang Prinsipnya Kemalusiaan Yang adil Dan berada Itu artinya Saling menghormati Dan Kemudian Saling menjamin Keamanan Dan ketenteraan Di antara Banyak Perbedaan Itu Nah Di dalam Demokrasi Permusawaratan Perwakilan Di dalam Upaya kita Untuk Berdemokrasi Itu Ya Kita Ambil Demokrasi Sebagai Satu Cara Kita Untuk Ya Untuk Mengadu Kompetisi Di dalam Perbedaan Perbedaan Terutama Memilih Pemimpin Yang kemudian Dirampung Diwadai Dalam Satu Partai Politik Partai Politik Inilah Yang kemudian Direpresentasikan Di dalam Di dalam Pemilu Sebagai Wujud Dari Masuknya Kelompok-kelompok Kepentingan Dan Negara Agar Supaya Dapat Memilih Pemimpin Dan Kepentingan Inilah Yang Mewakili Yang Mewakili Rakyat Banyak Itu Yang Nantinya Dapat Menentukan Siapa Yang Menang Di Dalam Pemilihan Jadi Dalam Proses-proses Dinamika Politik Sekarang Ini Tidak Lain Juga Di dalam Rangka Atau Di dalam Upaya Untuk Dapat Meraih Simpatik Seluas Luasnya Masyarakat Supaya Mendapatkan Simpati Untuk Dapat Di Arahkan Atau Ya Dikirim Untuk Pemilu Di 2024 Dan Disini Pemilu Ya Sebagai Pertarungan Yang Saya kira Sudah Kita Lalui Beberapa Kali Dan Itu Juga Sangat Bagus Artinya Berjalan Secara Normal Meskipun Di sana Sini Terbanyak Keturangan Ada Ketidakpuasan Ada Yang lain-lain Tetapi Kali itu Mestinya Merupakan Suatu Pelajaran Saja Yang Pada Masa-masa Yang kadang Perlu kita Berbaiki Secara Baik Pertanyaan Yang lain Yang Diajukan Pada Saya Adalah Mengenai Bagaimanakah Apakah Perbedaan Itu Telah Menimbulkan Perpecahan Bisa Juga Kita Mengatakan Bahwa Perbedaan Perbedaan Ini Sekarang Menjadi Panutan Karena Perbedaan Itu Dipertukarkan Diperdebatkan Di dalam Wacana Masyarakat Menjadi Sebuah Diskursus Diskursus Itu Merupakan Rangkaian Atau Serial Gagasan Gagasan Dari Berbagai Macam Sumber Yang Kemudian Masyarakat Akan Memilih Gagasan Gagasan Mana Pandangan Mereka Lebih Cocok Lebih Sesuai Dan Yang Perlu Kita Perhatikan Bahwa Perbedaan Dalam Diskursus Itu Kemudian Menjadi Bukan lagi Sebuah Kebenaran Yang Hakiki Atau Fakta Yang Sesungguhnya Karena Kita Tahu Bahwa Diskursus Perbedaan Itu Lalu Menjadi Semacam Simulasi Saja Mungkin Faktanya Beberapa Persen Tapi Karena Diwacanakan Dan Dipertukarkan Dan Kemudian Diperkuat Dengan Berbagai Simbol-simbol Yang Parabolik Maka Fakta Yang Kecil Itu Bisa Menjadi Sangat Besar Dan Orang Tidak Akan Berpikir Secara Rasional Lagi Lebih Banyak Bapada Persoalan Menyangkut Masalah Suka Atau Tidak Suka Masalah Ideologi Masalah Apa Emosional Nah Kalau Pilihannya Seperti Itu Ya Rasional Ya Kenyataan Itu Sendirilah Semu Yang Disimulasikan Di dalam Perdebatan Di dalam Diskursus Yang Seolah-olah Itu Adalah Sebuah Fakta Atau Ya Fakta Tapi Kecil Tapi Karena Itu Diwacanakan Di dalam Diskursus Maka Kakasar Kakasan Itu Menjadi Seperti Seperti Nyata Itu Artinya Bahwa Ya Kebenaran Itu Tidak Tunggal Kebenaran Itu Menyebar Ya Setiap Diskursus Dapat Membangun Wacana Kebenaran Berdasarkan Versinya Masing-masing Itulah Yang disebut Dengan Era Postruth Masker Kebenaran Jadi Kebenaran Yang Ada Di dalam Diskursus Itulah Yang Kemudian Dijadikan Rujuan Dijadikan Pegangan Perdoman Untuk Menilai Ya Atau Memihak Dan Kemudian Setiap Orang Punya Kesempatan Untuk Merespon Karena Ada Media Yang Sangat Canggih Media Sosial Dimana Setiap Orang Menjadi Sumber Dan Mampu Melakukan Suatu Produksi Produksi Kebasan Yang Dipertukarkan Dengan Siapa Saja Tidak Peduli Pada Tingkatan Akademik Atau Non-akademik Usia Maupun Jabatan Atau Status Sosial Dengan Demikian Situasi Diskursus Yang Ada Sekarang Ini Khususnya Di Media Sosial Seperti Di Youtube Di Facebook Dan Lain-lainnya Yang Dulunya Adalah Dipegang Oleh Media Mainstream Surat Kabar Dan Radio Televisi Sekarang Berpindah Pada Media Baru Media Sosial Ini Yang Banyak Mempengaruhi Masyarakat Untuk Memilih Pilihan Pilihan Nah Pertanyaan Terakhir Yang Diajukan Pada Saya Lalu Bagaimana Caranya Mengatasi Perbedaan Perbedaan Tersebut Jadi Ada Beberapa Jenis Untuk Mengatasi Perbedaan Yang Pertama Tadi Adalah Apabila Perbedaan Itu Diakhiri Dengan Menang Dan Kalah Biasanya Itu Pemilu Ada Menang Kalah Masuk Pengadilan Ada Menang Ada Yang Kalah Ada Masuk Mahkamah Konstitusi Ada Yang Menang Dan Kalah Dan Itu Yang Bersifat Formal Tetapi Ada Juga Yang Perbedaan Itu Dapat Di Pertemukan Apabila Kedua Belah Bihak Sama-sama Ingin Win-win Solution Itu Artinya Dua-Dua Bisa Memahami Kekurangan Dan Kelebihan Dari Orang Lain Kalau Itu Disa Dilakukan Dengan Intensi Berdialog Terbuka Maupun Tertutup Ada Soal Lain Tapi Ada Peredahan Ketegangan Dalam Hal Itu Apabila Masing-masing Biar Mempunyai Hati Yang Terbuka Dan Cernih Kemudian Yang Ketiga Jadisnya Perbedaan Itu Juga Dapat Dalam Perspektif Untung Dan Lugi Maka Disitu Suatu Hal Yang Yang Mestinya Tidak Dilakukan Karena Kalau Yang Satu Untung Yang Satu Rugi Maka Suatu Hari Yang Rugi Ini Akan Mencari Keuntungan Dengan Cara Yang Lain Saya Menawarkan Gaya Jawa Gaya Jawa Itu Honor Rembuk Dirembuk Apa Artinya Honor Rembuk Dirembuk Jadi Kalau Ada Masalah Topiknya Masalahnya Itu Dijelaskan Dahulu Apa Ini Persoalan Yang Tengah Di Cintas Atau Tengah Di Perebutkan Ini Soal Lama Kalau Itu Soal Keadilan Soal Kesejahteraan Rakyat Soal Kebudayaan Soal Yang Lain Tentunya Perspektifnya Adalah Culture Perspektif Solution Honor Rembuk Dirembuk Jadi Yang Dirembuk Itu Harus Dinyatakan Lebih Dahulu Tentu Dua-duanya Harus Saling Menyadari Tanpa Sarat Saling Menyadari Saling Mengbutuhkan Agar Supaya Tati Dapat Mencapai Tujuan Penegara Itu Adalah Mesdeterakan Rakyat Hidup Hukum Dan Damai Dan Berkeadilan Kalau Kemudian Kita Tidak Dapat Saling Menghargai Dan Menghormati Satu sama Lain Sesuai Dengan Kelasnya Statusnya Kita Akan Terus Menemui Jalan Buntu Oleh Sebab Itu Di Jawa Ada Tiga Yang Dapat Dilakukan Kalau Rembuk Itu Kalau Masing-masing Tria Itu Membicarakan Hal Yang Similar Yang Sama Kalau Misalnya Mempertahankan Indonesia Dari Penjajahan Mempertahankan NKRI Keutuhan Kebersamaan Itu Saya kira Sama Mempunyai Kesamaan Itu Yang diperjuangkan Dibicarakan Bersama Dan Kemudian Diumuskan Dalam Bentuk Bentuk Yang Lebih Konkret Kemudian Kemudian Apa Selain Persamaan Yang harus Dibicarakan Yang kedua Adalah Kalau Kita Punya Kepentingan Yang Berdekatan Sajalah Berdekatan Di dalam Hal Banyak Hal Berdekatan Yang Maksudnya Tidak Beda Jauh Banget Hal itu Dapat Dilakukan Bersama Misalnya Ada Suatu Upacara Atau ritual Yang Tidak ada Berhubungannya Dengan Persoalan-persoalan Yang sensitif Misalnya Keagamaan Ritual Kebudayaan Yang Masing-masing Mempunyai Satu Dorongan Untuk Membangun Kehubunan Dan Kedamaian Di dalam Masyarakat Seperti Bersetis Saya kira Harus Saling Didialkan Supaya Masing-masing Bihaya Mempunyai Pandangan Yang mungkin Kurang Para Pas Coba Didialkan Supaya Terjadi Penyusuan-penyusuaian Yang Masing-masing Tidak Langgar Apabila Itu Terjadi Hal yang Perbedaannya Sangat Kontroversial Atau Ya tidak Gakuh Sebaiknya Juga Dihitarkan Kemudian Yang Terakhir Di dalam Honor Rembuk Gaji Rembuk Itu adalah Familiarity Rasa Kekluargaan Itu intinya Kasih sayang Kalau kita Mempunyai Rasa kasih sayang Terhadap orang lain Ya Perbedaan Itu Akhirnya Juga Tidak Besar Perbedaan Kita simpan Sebagai Penghormatan Pada orang lain Dan Dengan Kasih sayang Itu Semua yang Dibicarakan Itu Bisa Lebih Halus Bisa Saling Mendengarkan Kemudian Saling Memberi Saran Dan Kasih sayang Itu Sangat Luas Artinya Nah Itu Akan Mengentuh Persoalan Persoalan Spiritual Manusia Dan Kalau kita Berbincang Bincang Masalah Politik Masalah Reponomi Hal-hal Yang Bersifat Keras Itu Dengan Prinsip Familiarity Atau kasih sayang Maka Ya Saya kira Semua Harus menahan Diri Dan Itu Salah satu Cara Untuk Mengatasi Egoisme Terutama Egoisme Di dalam Dignitas Itu Atau Kehormatan Nah Itu Saja Saya kira Yang bisa Dapat Saya Sampaikan Bahwa Memang Mendamaikan Perbedaan Itu Sulit Tetapi Itu Tidak Apa Namanya Menutup Kemungkinan Bahwa Hal itu Dapat Dicapai Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih